Assalamualaikum guys, selamat siang, jumpa lagi bersama saya Yusuf Fendi Bagaimana kabarnya, semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya guys Oke guys, pada kesempatan kali ini ya, saya lagi ada di selatannya Gumul ya, atau Simpang Limang Gumul ya Jadi disini tadi, saya seperti melihat makanan yang unik ya menurut saya Karena jarang banget ada yang jual Dan makanan itu menurut saya termasuk ya langka, unik juga Oke Ya, daripada penasaran, yuk langsung aja nih guys Tanpa bepanjang kali lebar lagi, kita langsung saja ke lokasinya ya Oke guys, ini depannya ini Komplek pergudangan Paron ya Disini ada gudang Paron gitu oke Yuk langsung aja nih guys, kita kesana ya Bagaimana karena apa ya, saya juga penasaran Belum pernah nyobain sih, lebih tepatnya tuh guys Yup, sini dia makanan yang saya coba guys Yaitu kreco ya Atau kul, wah ini unik banget Termasuk makanan yang ekstrim juga nih Oke, kita akan coba ini guys Oke, sini nih Bintenan berapaan bu? Oh, 5 ribuan ya Ini 5 ribuan juga? 5 ribuan Ini juga 5 ribu? Iya, 5 ribu Oh gitu, kalau ini tuh kecil Jadi, ini satenya sama kul, tapi ini satenya Oh, ini yang dibikin satenya Ini sih berapa bu, kayak gini? Ini dari sini Oh, isi 10 ya? Iya, isi 10 Wah, mantap banget guys Ini 5 ribuan ya Oke guys, saya mau beli Berapa nih ya Oke, nyoba satu bu ya Oke guys, saya nyoba satu nih Kasih sambal ya Jualan setiap hari bu, disini bu Setiap hari jualan disini? Iya, kadang Kadang disini? Iya Oh, ini pasti disini ya Iya Oke, ini bu ya Iya Makasih bu Ya, oke guys, sudah dapat nih Mantap banget Ini tinggal makan aja ya Nanti kita akan cobain guys Bagaimana rasanya ya Saya juga penasaran Belum pernah nyobain sih lebih tepatnya ya Oke, stay tune guys disini Nanti akan saya ceritakan bagaimana rasanya Oke Sim, mantap Oke guys, ini dia pesanan kita tadi ya Kereco ya Kereco itu adalah Se Se-famili ya Atau sekeluarga dengan Keong ya Atau Kul ya Bahasa disini Itu Kul Itu sama Cuma dia Yang bedain itu Dia kecil guys Ukurannya kecil Dan ini tadi versi yang Sate ya Ada juga yang Bentuk rebusan Tadi ada Cuma saya pilih yang sate ya Oke Kita akan cobain guys Bismillahirrahmanirrahim Rasanya dia itu Kenyal ya Kenyal seperti Daging mentah Seperti itu Dia itu Dimasak Setengah matang gitu guys Setengah matang Terus kemudian Dia Untuk bumbunya sih Gak begitu terasa ya Untuk bumbunya gak begitu terasa Terus kemudian Yang terasa itu Malah daun Jeruk ya Disini ada daun jeruk juga tuh ya Di atasnya tuh ya Ini Yang hijau-jauh kecil tuh guys Nah itu daun jeruk ya Nah itu yang terasa Kalau untuk dagingnya sendiri Dia rasanya itu Sedikit ada amisnya gitu Ada amisnya Terus kemudian Dia bumbunya juga Kurang sedikit terasa gitu ya Oke Kayaknya gitu aja ya guys Untuk liputan dan review singkat Pada siang hari ini ya Terima kasih sudah nonton sampai habis Seperti biasa Pertama teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Like-nya Jika kalian suka video ini Dan jangan lupa share Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini Oke guys Gitu aja ya Saya akhirnya Assalamualaikum Bye-bye Yups Oke guys Saya mau lanjut makan dulu ya Ini masih banyak banget nih ya Oke Zip Sampai jumpa di video ini